Teka-teki pelaku pembunuhan wanita tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Pelaku merupakan tukang jagal hewan dan sempat menganiaya korban yang merupakan teman dekatnya. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di danau di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap tim Jatan Raspolda Metro Jaya. Pelaku Fauzan Fahmi ditangkap di rumahnya di kawasan penjaringan Jakarta Utara tak lama usai ditemukan jasad SH. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Mirisnya, pelaku yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan menggorok leher korban dengan sebilah pisau yang biasa digunakannya bekerja. Pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban ini adalah alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong. Setelah berhasil memutilasi korban, pelaku pun membungkus jasad korban dengan karung goni dan membuangnya ke laut. Badan korban mengambang di Danau Muara Baru sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Pluit, Jakarta Utara 600 meter dari lokasi peremuan badan korban. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat pelaku Fauzan Fahmi membawa keluar jenazah korban SH dari rumahnya menggunakan gerobak menuju pasar yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan santai, pelaku memindahkan jasad korban ke mobil bak terbuka. Kepada warga yang menanyakan karung berisi jasad korban, pelaku berdali membawa ikan untuk diantar. Warga tidak curiga lantaran pelaku merupakan tengkulak atau pedagang perantara ikan di pelelangan. Kalau dari CCTV ke sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah yang memegang lorinya. Siapa baju merah itu siapa, Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Makin temannya si pelaku. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Ikan. Ya memang warga sini, dia itu dulu saja ikan, dia percaya dong. Sebelumnya, warga Muara Baru geger dengan penemuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Polisi mengerahkan unit K-9 atau anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga pelabuhan Muara Baru. Saat ini, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk tahap uji lab patologi atau proses identifikasi penyebab kematian. Tim Liputan Ainews melaporkan.